Yo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel saya, Ado Mix 7. Di hadapan saya ada speaker per table dari Eagle, yaitu Active 2 Pro, yang sebelum-sebelumnya seri Active 2 Plus dan versi upgrade-nya sudah rilis duluan. Dan speaker ini sepertinya penerus line-up Active 2 Plus, dilihat dari bentuknya agak berbeda ya. Untuk harganya sendiri dibanderol Rp 529.000. Untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung mulai dari segi desain dan build quality. Untuk desain, Active 2 Pro seperti halnya speaker lain yang bentuknya bulat dan panjang, seperti Tera 3 dan Tera 3 Plus. Speaker ini agak sedikit unik desainnya, dan kalau nggak salah ingat, beberapa bulan lalu sempat reguas ke Eagle bahwa speaker yang berbentuk bulat beginian sekiranya ada penyangga kakinya. Dan di Active 2 Pro ini sudah terwujud, walaupun dengan bentuk yang sedikit berbeda. Thanks to Eagle. Dengan adanya penyangga speaker yang berbentuk seperti ini, tapi justru membuat desainnya terkesan lebih modern dan stylish. Dengan bentuk yang lebih kecil dari Tera 3 Plus maupun Active 2 Plus, lebih kokoh saat digengkam. Juga ada tali cantolan yang fleksibel. Untuk build quality-nya sendiri, terbuat dari bahan material sama seperti speaker sebelumnya, terbuat dari material fabric, plastik campuran, dan rubber. Tapi ada yang berbeda di bagian casingnya. Di bagian plastiknya tidak dilapisi semacam rubber ya, seperti halnya di versi speaker Eagle lainnya. Imbasnya akan meninggalkan bekas sidik jari, atau jika ada kotor maupun debu akan sangat kelihatan. Untuk desain dan build quality keseluruhan, tidak ada masalah dan masih sesuai dengan harganya. Untuk bagian dalam flip nutupnya, terdapat port auxiliary maupun port charging type C, di mana untuk port output, seperti biasa Eagle tidak pernah kasih info. Di bagian depan, di dalamnya terdapat dua driver full range, sebesar 45 mm, yang magnetnya sudah memakai Neo Medium, yang jauh lebih bagus dari magnet biasa. Di bagian samping, kiri dan kanan, ada dua pasif radiator yang cukup berbeda dari biasanya. Pasif radiatornya dilapisi semacam besi campuran, yang berwarna silver, dengan tempelan logo Eagle, dan saya cukup suka dengan tampilan ini, yang membawa kesan berbeda. Untuk light up tombolnya, terdiri dari beberapa tombol yang sebagiannya multifungsi, ada tombol TWS, segaligus sebagai Bluetooth, tombol volume up, volume down, juga bisa sebagai previous dan next track, tombol play pause, dan tombol power. Kita coba nyalakan. Dan notif suaranya, ciri khas Eagle ya. Untuk indikator light Bluetooth, bentuknya agak berbeda, tapi tampilannya cukup bagus. Lightnya akan berkedap-kedip, berwarna biru, dan ketika di pairing ke HP kita, lightnya akan diam, dan lightnya ini bisa juga berfungsi sebagai indikator charging. Dan ketika kita nge-charge speaker ini dalam posisi off, lampunya berwarna merah, dan ketika baterai full, lightnya akan off dengan sendirinya. Untuk versi Bluetooth, sudah versi 5.0, dengan jarak koneksi kurang lebih 10 meter tanpa halangan. Juga sudah mempunyai fitur auto power off, jika dalam waktu kurang lebih 15 menit, tidak dipakai, speakernya akan off dengan sendirinya. Untuk delay speaker, menonton streaming, YouTube, Netflix, dan lain-lain, delaynya ada, tapi minim, kalian bisa nilai sendiri, ini dia sampelnya. Dan untuk kualitas mikrofonnya, kira-kira seperti ini. Ini adalah hasil suara dari mikrofon, di jarak sekitar 30 cm, dan jika saya mendekat ke speakernya, jarak sekitar 5 cm, kira-kira begini hasilnya, gimana menurut kalian? Kita lanjut. Active Duo Pro untuk waktu chargingnya sekitar 3 jam, dengan besaran baterai 4000 mAh, yang diklaim Eagle bisa bermain selama 10 jam di volume tertentu, dan hasil tes pribadi saya, dari baterai full di volume 60% selama 4 jam 45 menit, baterai berkurang sekitar 40-50%, yang menurut saya, jika ini akurat, klaim Eagle bisa bermain selama 10 jam, benar-benar bisa tercapai. Kita lanjut. Untuk IP Protection, Active Duo Pro sudah IP67, anti-debu dalam tahap ekstrim, fully waterproof, mampu menahan tekanan air, di kedalaman 1 meter selama 30 menit, dan sudah shockproof, bisa menahan impact jatuh dari ketinggian 1 meter, saya sarankan untuk tidak disengaja, dan sebagai info tambahan, Eagle adalah satu brand lokal, yang menjamin kepuasan konsumennya, dengan adanya garansi kenyamanan, jika kalian tidak puas, atau kurang cocok dengan barangnya, kalian bisa kembalikan dalam waktu 7 hari ya. Dan saya rasa ini adalah hal positif, yang seharusnya diikuti oleh brand-brand lain ya. Saya akan meng-compare, versus Active Duo Pro dengan speaker lainnya, dengan Icon Plus, Terra 3 Plus, dan Active Duo Plus Upgrade, dan dari keempat speaker ini, Terra 3 Plus yang berbeda konfigurasi drivernya. Untuk pembahasan sound quality, saya bahas di akhir video, menurut pendapat pribadi saya, kita ke sound sample, versus-nya dulu, saya sarankan untuk menggunakan earphones, headphones, untuk mendengarkan perbedaan suara, dengan lebih detail dan... Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!